ini tahapan pertamanya kita kupas seludangnya dikupas seludangnya ini memang perlu kehatian nah dikupas dulu seludangnya pelan-pelan ya guys nah udah terbuka oke setelah itu kita masukkan serbunya aja serbu dari induk lain dari induk lain ini serbunya oke nah setelah itu dimasukkan dioleskan aja di kepala putihnya itu namanya kepala putihnya sini assalamualaikum banyak jalan banyak tahu mau tahu banyak ikuti terus om de tv hai apa kabar pecinta tanaman hias om de om de om de om de yang kalian tunggu-tunggu apalagi buat para pecinta kaladium bukan hanya sekedar informasi lapar dan harga tapi om de om de hadir membawa informasi tentang perbanyakan kaladium tanaman kaladium kemudian menjadi incaran para hobis tanaman hias perawatannya pun cukup gampang asal kalian paham cara dan syarat hidupnya tanaman hias keladi juga mudah disilangkan antara satu jenis dengan jenis lainnya hasil persilangan inilah yang yang kemudian menciptakan hibrid-hibrid baru nah untuk itu om de akan ajak kalian belajar menyilangkan tanaman cantik ini langsung ke petani kaladium yang punya misi menghibrid kan Indonesia lewat karyanya tonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham banyak jalan banyak tahu mau tahu banyak ikuti terus om de tv Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Anto om de iya om de ini om de mau ngeliput nurserinya bang Anto ini boleh boleh oke bang Anto katanya bang Anto ini apa ya menciptakan seri-seri baru kaladium betul berusaha bang berusaha ya pasnya berusaha menciptakan hibrid baru yang mau mengindonesiakan menghibridkan Indonesia menghibridkan Indonesia kayak mana bang menghibridkan Indonesia nah bang yang untuk indukan-indukannya bang ini dia semua bang ini dari hibrid asli adenia series yang berumur yang udah mulai berbuah 9 bulan 9 bulanan ya oke boleh bang Anto kasih tau nih mana yang pedes-pedes koleksi dari seri-seri adenia seri enggak sih cuma kok mata memandang saya kira yang ini oh nah ini ini udah ada ID ya bang Anto belum ada ID juga ini kan mesti proses untuk buat induk ini udah mulai keluar tongkol oke oke guys nah bang Anto menurut bang Anto apa keunggulan dari keladi yang bang Anto pegang ini menurut saya ya pribadi ya iya iya warnanya ini seperti gimana ya merahnya itu berbalut hitam gitu loh merahnya berbalut hitam kayak dibalutin hitam gitu dan banyak yang corak-corak gini dari luar kan sekarang banyak corak-corak yang begini ya kita masih dominan kepingin yang gini juga sih oh kayak becok-corak juga ya terus mana lagi bang Anto ya ini semua ini 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 daun ganda ya ini daun ganda daun ganda ini udah pernah panen belum belum ya ini baru masa belajar berbuah semua oh ini ada udah ada namanya bang Anto ini delima merah dari dulu beli dari Jawa oh ini beli dari Jawa ini udah mulai keluar tongkolnya oke ini udah siap ini belum 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 ya oke nah banyak guys ya pastinya warnanya nyulek mat ini hampir-hampir mirip sama apa bang Anto darah Papua tapak darah Papua mirip ya makanya bingung mau ngasih nama Kak bingung ya dicoba kasih nama ini nah ini Bondowoso Bondowoso ini ngasih nama siapa bang bentar kita yang menyilangkan kan ini abang yang ngasih nama ya Bondowoso ya cuma belum diriliskan belum dirilis ya terus yang kita rilis nanti setelah dia panen biji ini kan anak banyak iya iya panen biji kita ambil semih baru kita pisah anak baru kita jual baru dijual ya oke jadi keluar rilisannya paling 4 pohon atau 5 pohon oh gitu ya berantung anak yang ada gitu kan ini pun ya keren ini ini termasuk jadi andalan ini namanya Hayu Ningrat Hayu Hayu Ningrat ini sebentar lagi panen anak bisa bisa kita jual oh bentar-bentar lagi ya kurang-kurang 2 juta satu bang apa ya anaknya anaknya ini piroh ada 3 biji aja nih bang kali 2 juta aja 2 juta aja kok kayaknya Bang Anto ngomongnya itu enteng gitu ya baginya minat lho nggak dipaksa lho terus ini bedasnya ini songgobuono songgobuono ini biji udah panen tadi semalam udah panen satu karena ini mau panen lagi nah seperti ini dia double juga nih ini oh sekali keluar 2 ya oh ya kaya ini belum panen ini belum panen ini belum panen belum ada ID ini 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 kasih ID Brotoyudo Brotoyudo penampakannya ini yang inden banyak nih pernah diposting waktu masih kuncup pernah diposting banyak yang inden cuma kan kita proses untuk membuat induk jadi setelah panen setelah panen baru di bisa anak ini ini udah mau panen berarti gak lama lagi ya jadi buat peminat-peminatnya bisa langsung inden dari sekarang ya iya kan kalau kebahagiaan kalau kebahagiaan karena anaknya cuma 3 3 atau 4 iya 4 mungkin anaknya cuma 4 4 nah ini nanti kalau mau dijual anaknya Piro ya sekitar tadi 2 juta ya Allah ini dateng langsung ke petani kok yang larang juga bang petaninya kan bukan yang cincangan oh gitu kita kan mengahirkan jenis yang terbaru jadi bang Anto gak pernah ngincang-ngincang pernah ngincang akan dicincang cuma kan masih bermain dengan yang hibrit hibrit-hibritan dulu ya gimana lagi bang Anto nah ini kalau ini udah usia berapa ini ini usia 3 bulan setengah 3 bulan setengah ya ini mau dijadikan induk juga gak dipecah anaknya belum kalau udah berbunga nanti udah panen baru di dipecah anaknya kasih nama kasih nama oke jadi gak sabar nih omdet mau kayak mana prosesnya penyilangan untuk adenia series ya kan kebetulan ada jenis dari warton warton mau disilangin sama apa itu bang warton dengan brownies ada kebetulan serbuk dari brownies kan oh warton dengan brownies ya ini warton ini warton ya oke ini guys mau disilangkan sama bang Anto nya ini ya kita jadi gak sabar nih kayak mana prosesnya kira-kira kebetulan setiap serbu kan kita harus ada standby nyimpen gitu kan oh serbu harus standby nyimpen gak semua bisa dihasilkan nah bang Anto ini sebelum sebelum kita lakukan prosesnya ini boleh tau gak untuk idealnya masa-masa suburnya bunga dari kaladi ini kira-kira kayak mana pas waktu yang cocok pas waktu nya sebetulnya kalau tanda-tandanya dia mengeluarkan baru bau harum ini termasuk ini terbuka nah sebaiknya sebelum terbuka pun udah bisa kita kelakukan untuk penerbuka sebaiknya sebelum terbuka sudah dilakukan penyerbukan nah jadi waktu udah terbuka ini sebetulnya dia udah agak melewati batas sih udah melewati batas kurang kurang disarankan lah ya kalau disarankan sebelum terbuka apa ini apa namanya ini seludang seludangnya ini sebelum terbuka itulah waktu yang ideal tapi ini pun masih bisa 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 ya disini nanti akan keluar dia serbuk sari dia serbuk sari nya ya serbuk sari ini kalau kita masukkan kesini kan jadi tunggal jadi tunggal dan itu gak bagus sebetulnya cuma gak bagus makanya kita butuh serbuk sari kukas serbuk sari kukas ini dari coklatos kalau nunggu nunggu dua-dua jadi susah juga ya kan susah makanya kita gak ketemu waktunya makanya harus di standby kan nah sediakan induk banyak-banyak oke gitu nah ini tahapan pertamanya di kita kupas aja seludangnya di kupas ya seludangnya ya ini memang perlu kehati-hatian nah di kupas dulu seludangnya pelan-pelan ya guys nah udah terbuka oke setelah itu kita masukkan serbuknya aja serbuk dari induk lain dari induk lain ini serbuknya ini serbuknya oke nah setelah itu dimasukkan dioleskan aja di kepala putihnya itu namanya kepala putihnya di sini kan dioleskan pakai tangan aja gak apa pak iya dioleskan ke kepala putihnya oke mana dia ini oke dioleskan lagi guys jangan lupa berdoa jangan lupa berdoa baca bismillah 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 dari banganto udah baca ya kita otomatis udah otomatis udah ya nah dioleskan terus ya serbuk-serbuk yang dapat dari dari induk lain induk lain ya oke karena kalau dari serbuk dia sebetulnya dia udah basi ini ya kepala putih ini udah basi udah gak bisa di berhasil hanya kecil kemungkinan kecil kemungkinan 20% mungkin lagipun kalau dari serbuk ke serbuk kan hasilnya kurang kurang lah namanya satu induk kan kurang ya satu induk gak silang lah namanya kan ya silangan juga silangan juga itu namanya karena dibantu kita juga menyilangkan oh gitu ya dah selesai gini kita lagi itu aja oke selesai setelah ini prosesnya sungkup disungkup pakai plastik nah udah gini aja udah gitu aja nah ini proses ini proses gini dia sampai contohnya mana yang udah jadi bang ini proses ini proses ini proses ini proses ya udah macam ada kayak jamur itu bukan rusak ya gak bukan ini prosesnya memang prosesnya dia berjamur ya di dalamnya itu berjamur nah ini berapa hari nih ini udah 2 hari disungkup ini baru 2 hari nah untuknya seperti ini ini gak mati nih ini proses dia ini proses juga nah jamur-jamur gini memang kayak gini bang ini berapa hari bang sama 2-3 hari 2-3 hari nah kalau yang ini ini udah 1 minggu ini udah mulai udah keluar udah lama berarti kan bang keluar kayak gini kalau berhasil kalau enggak ya layu oh ini mau juga layu gitu bang ya mau namanya manusia oh iya cuma berusaha gak berusaha ini udah berapa minggu 1 mingguan 1 mingguan ya oke ini udah proses ini proses juga udah hampir 1 bulan ini proses udah ini dia 1 bulan ya ini berapa hari lagi bang panen gak mesti sih kita tinggal nunggu masanya aja masanya aja ya kira-kira berapa lama lagi 2-1 mingguan jadi orang kaya lah bang ini tengok nih amin ha udah bubunga semua ini asetnya ini ha dan ini tapi untuk menunggu aset seperti ini kan nama kita jadi tercemar kenapa payah katanya orangnya karena gak dikeluarkan sebelum semua gak dijual katanya karena kenapa gak bang jual kita kan punya misi oh punya misi misinya mengorikan indonesia mengorikan menghibritkan indonesia akan begitu oh gitu jadi jadi kalau kita tidak buat induk gimana mau menghibritkan oke nah jadi nanti ini kan bang bunga-bunga ini kan jadi biji iya bijinya itu kalau satu tongkol gini kira-kira ada berapa bisa jadi berapa kalau yang pernah dapat dari indok black angel ha sekitar 4 ribuan lebih 4 ribuan lebih itu per biji termurah kita jual kemarin harga 3 ribu 3 ribu bijinya aja iya oke per bulir per bulir ya nah kalau semai di semainya itu dari biji ini kemungkinan hidupnya berapa persen persennya kita nggak tahu sih cuma bisa sekitar 80an persen tinggal tergantung penyemain penyemain ya penyemain ya oh gitu nah boleh bang di kasih tahu kayak mana proses penyemainnya boleh semai semai biji ada sih mau di semai cuma sama agak-agak ambil stok lah ini oke di rumah kembali di store di rumah iya yuk kita kayaknya nih ditodong terus bang seharusnya memang hari ini ada penyemain gitu bang ada memang ini jadwal nyemainya ada ada ya cuma kan nah ini 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 apa ini ini media dia oh medianya nah sebelum disemai inilah dia medianya guys nah kita ini langsung aja masuk ke proses selanjutnya yaitu penyemain bibit kaladium ya oke nah ini udah disiapin medianya medianya apa nih bang antoh sekembakar sama kompos sekembakar sama kompos nah ini dari dari indok yang tadi ini bibit bibit baru ya ini yang kode 5 4 sama 4 3 oke karena belum disana kan belum banyak yang beredy sama masih jenis baru juga nah ini inilah yang mau disemai ya nah untuk disemayakannya kayak mana bang ya sediakan aja ini media dari sekambakar sama kompos ya dibasahin kan dibasahin kan dibasahin aja itu pakai teri lancar yang khusus nggak atau air aja pakai air bisa nggak ada yang khusus disini nggak ada yang khusus ramuan-ramuan nggak ada ya nggak ada yang penting basah ini basah nah setelah itu semakan aja bibitnya bismillah pernah dibuat video gini juga sih untuk tutorial yang beli-beli biji dari saya kan belum kadang banyak yang belum tahu juga iya jadi ini penting juga dibuat video ini kan supaya sangat penting untuk edukasi para cara-cara pembeli yang memang mau beli biji dia bisa tahu kayak mana cara menyemai karena kan baru booming ya di Keladi ya jadi jarang sih yang berjualan biji sih jualan biji jarang ya rugi bang rugi tapi banganto ini nggak ada masalah kan jual biji kan karena misinya menghibirkan Indonesia iya jadi supaya supaya semua merata bisa dapat dengan harga yang murah iya para pecinta-pecinta tanaman kalau udah yang berkarakter kan harganya wah harganya wah tapi di sini ya nggak wah juga nah ini ini proses penyemayan ini biasanya ini berapa lama banganto baru tumbuh ada tahapnya oh ada tahapan lagi setelah ini kan kita kita sungkup juga ini apa ya disungkup ya ini kan disungkup tapi yang jelas untuk penyemayan bibit ini bebet bobotnya harus jelas juga ini bisa iya kan bang kalau bibit bobotnya jelas ya kemungkinan yang jelas kan lebih jelas gitu ada juga yang di medsos medsos itu kan bang bibit ya kan tumbuhnya bukan keladi kangkung lebih untung sih ke 10 ribu iya kecewanya ini kayaknya tadi sikit ya tapi penuh juga ini udah sekitar seribuan bang ini ini tadi udah ada seribuan biji iya iya udah ada seribu biji rupanya guys ya tapi nggak mungkin kita kera tadi ya kan kita udah kera sih cuma kan karena setiap jenis kita harus tahu gitu kan untuk jenis yang lokal warthorn infinity terus yang jenis-jenis gingerland bukan hasil hibrid lah kita biji bisa jual 3 ribu per biji yang biasa ya per satu biji per satu biji ya nah untuk yang untuk yang silangan dari adenia series jenis udah berkisar bisa di atas 10 ribu satu satu ya sampai 30 ribu tergantung jenis tergantung jenis ya kadang yang ada double leaf ini double leaf kita kasih harga lebih sikit lah karena harga double leaf pun kan sekarang mesti dicari iya betul-betul nah setelah proses penyamayan ini ini ditutup ditutup lagi guys nah jadi buat calon-calon pembeli bibit-bibit dari adenia terus saya ini ya perlu diperhatikan langkah-langkahnya kalau tadi setelah penyamayan tanahnya harus basah lembab kemudian disiram lagi apa ditaburi dengan apa ini ya tanah itu juga tanah canggur tadi ya tanah canggur tadi ya nah ini maksudnya biar rata aja supaya apa bang biar lembab biar rata aja ada pegangan dia nanti kalau tumbuh oke nah setelah ini disemprot lagi disemprot lagi disemprot lagi ya guys oke supaya tetap terjaga kelembapannya karena memang keladi ini tipe tanaman yang suka lembab-lembab ya oke nah setelah ini bang prosesnya setelah ini kita sungkup disungkup ya ini yang udah berumur ini yang ini jadinya kayak gini lah kurang lebih nanti ya ini yang berumur berapa dua minggu tiga mingguan dua minggu tiga mingguan kayak gini lah jadinya guys untuk dua minggu tiga minggu udah bisa dibuka udah bisa dibuka kalau gak sungkup lagi pun gak apa-apa nah ini tadi kita sungkup ya oke sampai tunggu lagi tiga minggu dua minggu tergantung kondisinya bang ya sebulan bisa sebulan bisa lebih bagusnya sebulan gitu tergantung bang dua bulan tuh gak apa-apa tergantung kondisi dari kalau kita sempat-sempat pindahkan bisa cepat kalau enggak kita sungkup aja jadi jaga kelembapan jangan sampai nyeram gitu maksudnya sungkup tadi sungkup ini ya basah terus supaya gak siram-siram lagi kita ya kan kita cukup-siram sekali udah basah terus inilah hasilnya tiga minggu kemudian guys yang udah di tray-tray yang udah dipasarkan nah dari sini apa lagi prosesnya nunggu besar kita pindah ke satu tray-tray gitu nunggu besar kemudian dipindahkan ke tray ada oke kita ke dalam ya bang ya yang jelas ini ya kan kayak mana proses-proses dari adenia oke meng meng hibritkan Indonesia hahaha kita balik lagi ke tempat pembibitannya selanjutnya guys ya tiga ribu kali seribu aja udah mak jadi sultan lah banganto ini ya kan ini ini dia nah proses itu setelah ini baru kita pindah kemari gitu satu-satu 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 dipindahkan dipindahkan kemari di tray ini mak harus telatin ya kan karena masih halus-halus gitu sangat halus nah ini nah ini yang ini banganto berapa lama ini udah dari pindah udah satu minggu dua minggu satu minggu dua minggu dari pindahannya nah kalau yang ini udah sekitar berapa ini udah satu bulanan satu bulanan ya udah bisa dipasarkan udah bisa dipasarkan nah jadi tadi kan kita udah keliling-keliling tuh ngelihati keladinya banganto katanya nginduk-induk gak dijual terus adenir nurseer ini sederhana jualannya apa kok jualannya ya hybridnya hybridnya hasil dari silangan itu hasil dari silingannya nah contohnya ini nah oh ini ini tadi yang setelah hasil silangan-silangan itu inilah jadinya iya nah untuk yang ini ini pasti nggak ada nggak tahu lah ini id-nya apa jibil baru ini bisa-bisalah tumbuhnya sama-sama ijo kayak gini nanti besarnya bisa mempesona ini bisa sangat mempesona bisa sangat mempesona iya tapi kok sepintas lah sepintas ya untuk apa ya orang awam yang kayak gini iya apa ya ini bakalan cantik banganto maaf ini banganto ya kan pasti orang tengok kayak gini karena kan masih dalam tahap pengenalan sebetulnya ya yang awalnya kenal dari lokal-lokal aja hasil cincangan induknya satu ya jadinya satu ini kan antara dua induk yang berbeda disilangkan hasilnya jenis baru nah ini kesemuanya ini juga id-nya bisa berbeda setiap jenisnya berbeda jadi ini ini satu 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 keladi ini sama yang ini walaupun satu ayah satu ibu beda hasilnya beda 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 ya ya bang sama kakak mau dipanggil sama gak oh iya juga ya bodoh juga omdet nih ya jadi satu kandung nah satu kandung tetap berbeda tetap berbeda walaupun mirip nah bang untuk ini bang untuk satu boleh bang diangkat satu aja omdet minta satu kayak mana contohnya satu satunya kira-kira ini untuk meyakinkan para pembeli juga ini nah ini satu seperti ini bang apakah ini di doll harga piro bang kalau udah seukuran gini bisa 100 ribu ha 100 piro 100 ribu seukuran gini guys 100 ribu karakter udah lumayan keluar karakter udah mulai keluar nih kan warna-warnanya kan udah mulai nih nah kalau yang mana lagi yang mau bang jual ini ya ini semua bisa dijual sih ini semua bisa dijual nah kalau persatuan tadi berapa bang persatuan kita disini gak jual satuan bang oh gak jual satuan kita jual perpaketan per 6 pohon per 6 pohon itu biasanya dijual per 6 pohon 350 ribu 350 ribu 6 pohon nah kalau misalnya mau beli satu apa yang namanya ini ini semua ini apa satu teri satu teri satu teri satu talam loh udah satu talam dia 5 juta satu talam 5 juta iya isinya 105 105 pohon pohon guys 5 juta guys itu daun ganda beda ya sama yang tadi ya beda double lip double lip ya nah untuk bentuknya berbeda berbeda harganya otomatis otomatis berbeda nah kalau permintaan mana banyak yang biasa hibitan biasa atau daun ganda sekarang lari ke daun ganda sih lari ke daun ganda nah untuk daun ganda yang satu talam gini satu talam gini dibanderol harga berapa? untuk daun ganda mesti inden dulu bang inden dulu iya oh gak bisa bang aku mau gak gak bisa inden dulu guys untuk daun gandanya guys nah stocknya belum mencukupi untuk permintaan jadi yang ada ini udah pesanan pesanan orang nah biasanya kalau misalnya berminat orang sama daun ganda yang seperti ini satu talamnya ini berapa? kira-kira berapa bang? pasnya kira-kira berapa? ya mbo tuh bang aku kok tadi aja yang biasa itu satu talam 5 juta lagi itu 15 juta ha? 15 juta guys satu talam kayak gini bang Anto ada punya satu dua tiga talam empat lima mana? ini ini juga empat terus mana lagi? lima campur sih masih campur oh guys kurang lagi guys berarti 15 kali kok ngerahin duit orang gini iya memang banyak lebih bagus bertani tanaman hias ini bang Anto kayaknya sepertinya iya sepertinya iya betul ya kan memang gak usah lebar-lebar segini aja lah satu talam kayak gini aja 15 juta guys kita kan ingin menghibridkan Indonesia menghibridkan coba mengulang lagi bang menghibridkan Indonesia yang penting happy yang penting happy ya tapi kan bukan semerta-merta keladi itu harganya menjulang tinggi seperti ini gak ngerti bang kita mengikuti arus aja arus ya kita intinya berkarya karena sedih juga sekarang kan apa-apa yang bagus impor Thailand Taiwan Indonesia gak ada yang bagus itu iya jadi kita pengen menunjukkan ke dunia itu bahwasannya Indonesia tuh bisa loh Indonesia bisa loh Indonesia pun ngerti gitu iya jadi gak kalah dengan produk dari luar negeri dari setabat guys dari setabat kita dobrak pelan-pelan iya semoga saja diberikan Indonesia semoga saja keladi Indonesia Go International amin itu harapan untuk saya khususnya dan untuk Indonesia seharusnya kan begitu iya oke terima kasih Bang Anto udah ganggu waktunya terima kasih ilmunya juga sama-sama dan terima kasih atas karya-karyanya yang menghibridkan Indonesia yang penting happy bagaimana udah pada paham kan tapi yang jelas kalau kalian mau menyelangkan kaladium syarat utamanya harus punya indukan kaladium ingat induk kaladium ya bukan induk ayam hahaha jangan kalian tanya indukan sama adenia nurseri karena saat ini adenia nurseri masih memperbanyak indukan dalam rangka menghibridkan Indonesia dengan hasil silangan kaladiumnya untuk melahirkan hibrid-hibrid baru tapi kalau berminat kalian bisa mendapatkan bibitnya berupa biji maupun kaladium baby dengan harga yang masih terjangkau pemasanan bisa datang langsung ke nurseri atau melalui WA nomor ada di deskripsi untuk pembelian dan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia banyak jalan banyak tahu mau tahu banyak ikuti terus Omdetv terima kasih 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 terima kasih